Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Piknik Unik Channel Setelah berakhirnya PPKM Jawa Bali pada tanggal 8 Februari kemarin Kini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mengeluarkan Surat Edharan No. 7 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dan bagaimana persyaratan terbaru Mulai efektif tanggal 9 Februari 2021 Simak videonya Setelah berakhirnya PPKM Jawa Bali Pada tanggal 8 Februari 2021 Pemerintah kembali menerapkan PPKM Mikro Yang mulai berlaku efektif tanggal 9 Februari 2021 Sesuai dengan Surat Edharan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 No. 7 Tahun 2021 Dan di video kali ini saya membahas tentang Persyaratan Perjalanan Udara atau Penerbangan yang terbaru Sesuai dengan Surat Edharan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 7 Tahun 2021 Untuk calon penumpang dengan tujuan Bali yang menggunakan swab PCR test Itu berlaku 2x24 jam Sedangkan yang menggunakan rapid antigen itu berlaku 1x24 jam Untuk calon penumpang domestik kecuali tujuan Bali Itu yang menggunakan swab PCR test berlaku 3x24 jam Dan yang menggunakan rapid antigen berlaku 2x24 jam Jadi di masa PPKN Mikro ini ada perbedaan hanya ke tujuan Bali Untuk penerbangan ke semua tujuan domestik itu sama ya Dan bagi penumpang anak-anak Untuk peraturan yang kemarin itu kan Usia 12 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk rapid antigen Untuk peraturan yang terbaru ini Usia di bawah 5 tahun tidak diwajibkan rapid antigen atau swab PCR test Jadi yang usia 6 tahun ke atas itu wajib rapid antigen Persyaratan selanjutnya adalah pengisian data di aplikasi EHAC Indonesia Aplikasi EHAC Indonesia ini bisa ditunjuk di Play Store atau Apple Store Untuk cara pengisian atau tutorial cara mengisi EHAC Indonesia Ada di video saya sebelumnya Dan di video ini adalah penerbangan saya dari Surabaya ke Padang, Sumatera Barat Transit Soekarno-Hatta, Jakarta Saya melakukan penerbangan ini tanggal 11 Februari 2021 Berangkat dari Bandara Juanda Surabaya jam 11.40 Menggunakan maskapai Lion Air Semoga informasi ini bermanfaat Untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan udara Silahkan ke deskripsi untuk informasi yang lebih jelas Karena sudah saya cantumkan link dari Surat Edara No. 7 Tahun 2021 Dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Untuk teman-teman semua budayakan masuk deskripsi Karena informasi-informasi terbaru Pasti saya cantumkan di deskripsi Karena persyaratan penerbangan ini sering berubah-ubah persyaratannya ya Terutama pada bagian surat kesehatan Yang mencakup surat rapid antigen dan swab PCR test Jika ada yang belum dipahami Silahkan masuk ke tolong komentar Insya Allah saya jawab Penerapan PPKM Mikro Jawa Bali ini berlaku Mulai efektif tanggal 9 Februari 2021 Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan Selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 3M Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Dan menjaga jarak antar penumpang Dan yang paling penting adalah Berdoa sebelum melakukan perjalanan Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!